Di sini saya banyak sekali, saya merasakan ya, saya terlalu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya lakukan Kila pihak baik sengaja maupun sengaja, tapi tidak sengaja itu memang kadang-kadang saya sengaja Untuk mengambil suatu keputusan yang dimana saya ambil mungkin ada yang tidak setuju Tapi saya taktor katanya harus saya ambil memang sengaja, itu apa? Demi kemaslahkanan juga, intinya selama saya dapat banyak sekali kekurangan Dan hampir tidak ada yang saya bisa membuat sedikitpun kebaikan di desa ini Karena apa? Karena memang keterbatasan saya, kelemahan saya di segala bidang Apabila di sini ada kebaikan-kebaikan yang dirasakan masyarakat Itu memang karena kekompakan Pandeningan Sudoyo Karena Pak RT semua yang membantu saya, tanpa Pandeningan saya, tidak bisa apa-apa Jadi intinya, dari pembangunan yang ada, itu bukan saya Pandeningan Sudoyo, Pak RT, Pak RW yang pelaksananya Sedangkan saya hanya mengikuti kemauan Pandeningan Sudoyo Kemudian, infetaris masalah pacis yang di desa kita juga tahu ya Terbanyak mental, pendidikan mental, penganggungan mental Ini infetaris masalah yang terbesar dalam desa kita, desa tercinta ini, desa Cidung Kemudian, saya merasa gagal dalam menjalankan kewajiban saya selama 16 tahun Saya minta maaf Minta maaf yang sebelah-sebelah Juga saya melajar gagal Saya minta maaf Dari kegagalan ini saya yakin Ada hikmah dibalik ini Dan saya yakin kita semua Akan terus berjuang bersama-sama Untuk pembina mental siwa pemuda-pemuda kita Kemudian, masalah yang berikutnya, Pak Tisya Mungkin kita semua tahu ya Dari data RTRW tentang yang berhak menerima bantuan-bantuan ya Itu memang bukan kelemahan desa sebenarnya Tapi, ya, nggak ada yang dipersalahkan Itu semua bisa diambil hikmahnya Yang terakhir, saya mohon titip Saya titip desa kita tercinta ini Jaga pasang keluarga, jaga keluarga Jangan sampai setelah ini ada berkelayang lagi Seperti Seperti saya sebelum jabat Seperti kecil saya Sampai ada tumpah jarah Tolong ada tumpah jarah Tolong kegiatan dan istiadat yang juga berjalan Dijaga, betul Karena itulah kekompakan kita bisa dilihat Karena itulah kepesamaan kita bisa dilihat Ya, patang mundur, patang menyerah Untuk desa kita tercinta Satu, persatuan dan kesatuan Balong dinding dan sikidau Saya nggak ingin anak itu kita berat Nggak disebutin dulu Kemudian Bukan Bukan WR nyapa aja sebenarnya Ayo kita berpikir ya Ayo kita berpikir Kita Kalau kita mau Memasarkan Agama kita Tentu jaminan kita adalah surga Kemudian Jaminan kita adalah Anak-anak kita Itu kalau kita mau memasarkan Agama yang sudah kita pelajari Tapi Mereka Penjual narkoba Menurut tahu Ujung-ujungnya Adalah penjara Ujung-ujungnya Pengerusakan segalanya Tapi mereka berani Dia latar Memasarkan Dagangan mereka Oleh karena itu Ayo Teman-teman RTNW Saat ini Saya sebagai masyarakat biasa Tapi saya akan Di depan padu Dengan untuk menumpas Pertanyaan narkoba Yang disitu Siap Saya Siap Apakah kita sekarang Gak jabat Makin berani Danyakan Kenapa Ngeri 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 Sekali 10 tahun akan datang 5 tahun akan datang Kenapa Perubahan ekonomi kita Ini sangat Engat pesat Yang tentunya Akan diikuti Dengan Pengaruh-pengaruh buruk Daripada Ekonomi itu Tersendiri Jadi Pak Cis Tolong Ya ini Kita sudah ada Bersinar Kemarin Sudah diajukan Berapa itu Mungkin berurut-urut Karena pandemi ini Jadi sekali lagi Semua kesuksesan Yang di desa Kita ini Bukan saya Tapi karena Pajemenan Mendukung saya Semua takkan Buat RTNW Semua yang agak Atas kesalahan saya Selama saja 16 tahun Tentunya Kalau terukur Gunung Mungkin lebih tinggi Salah saya Lebih tinggi Dosa saya Kalau diukur Mungkin lebih dalam Kesalahan saya Tidak ada kata lain Kami berdua Secara pribadi Maupun Secara kedinasan Oh maaf Yang sebesar-besarnya Dua tempat yang setelah Tolong disampaikan ini Ke masyarakat Tolong disampaikan ini Setiap Badan Ada Kegiatan Pada yang terlemah Bapak Jawa Kesepan Lestat Pada yang terlemah Pemerintah Desa Sibayana Kesepan Dan seluruh yang hadir Pada malam Hari ini Yang terlemah juga Bapak Adjus Selaku 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 yang diberikan kepada saya khususnya ibu-ibu saya sangat-sangat berterima kasih atas perjuangannya bersama saya untuk kegiatan PKK ataupun yang lainnya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan di dunia saya yang bisa untuk menjadikan yang lebih baik dan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Bisa Sudara cukup sekian kami asli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!